Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya moja kerja 88 di video kali ini saya akan memasang vakum ya pada motor fit karbu nih vakum baru itu menyebabkan ya jadi vakum yang lama sudah nggak bisa dipakai sudah bocor dan motor berbet-berbet ya Oke pertama saya akan buka bot yang ada di bawah cekasih ya selanjutnya saya akan membuka baut penutup yang ada di vakum bisa terlihat disini vakum yang ada di dalam karbu vakum yang lama sudah bolong-bolong ya ini yang menyebabkan motor tersendat tidak mau laju ini vakum yang baru nah ini ya masih murus yang baru jadi saya akan ganti dengan vakum yang baru mudah-mudahan bisa kembali normal ya tapi kebanyakan sudah diganti vakumnya vakum yang yang baru sudah kembali normal lagi motor sudah nggak nyetat-nyedat dan bisa laju lagi ya jadi pengaruhnya cukup besar kalau vakumnya bocor motor tidak bisa lari kencang paling mentok di lari 50 60 sudah nggak bisa ke atas lagi sudah digas sudah nggak bisa naik oke dan cara pemasangannya kita akan mengganti jarum yang yang dari vakum yang lama ya kita ganti ke yang baru biasanya jarum yang baru kurang enak ya jadi saya pakai jarumnya pakai yang lama oke kemudian ini pengancingnya jangan dicemplungin nah terus di kancing ya teman-teman ya ke arah kanan ya nah oke seperti ini dan jarumnya pun sudah kepasang ya setinggal kita pasang nah untuk vakumnya di kebawah ini teman-teman ya dibentukin ke bawah seperti ini kemudian kita pasang kita tajepkan ya jadi disini ada noknya ini ada kupingannya nah itu sesuai ya ada noknya itu yang hitam kemudian pairnya kemudian penutupnya ya jadi penutupnya juga ada topnya jadi diarahkan ke topnya supaya kita presisi oke kemudian pasang bautnya kemudian kencangkan oke teman-teman semoga video kali ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati